Hai, welcome back to my youtube channel, nama gue Lavinta Viana Jadi di video kali ini gue akan membahas mengenai kecacingan pada kucing Jadi seberapa pentingkah kalian untuk rutin memberikan obat cacing Dan apa sih bahayanya sebenernya kalo misalkan kucing kalian sampai ke cacingan Oke kalo misalkan kalian penasaran, stay tune! Oke jadi cacing yang bisa menginfeksi kucing kalian ini sebenernya ada berbagai macam jenis Tetapi yang paling sering itu ada Tokso Karakati dan juga Diviridum Kaninum Biasanya untuk kucing yang cacingan ini tidak menimbulkan gejala klinis Tetapi kalo misalkan sampai timbul gejala klinis berarti investasinya ini sudah banyak sekali di tubuh kucing ya Salah satunya ini diare, kemudian terlihat kurus, rambutnya itu kusam, kasar Kemudian juga kalo misalkan sampai parah itu cacingnya terlihat ya keluar dan bisa dari anus Itu pun kalo udah parah banget tuh bisa keluar tuh dari muntah Itu juga bisa berdarah ya jadi bisa menyebabkan anemia juga Karena si cacing ini kan menghisap darah ya menghisap nutrisi yang ada di kucing Biasanya kucing ini juga suka menghilat-hilat anus ya jadi mungkin mereka merasa gak nyaman di daerah anusnya Jadi dia jilat-hilat ataupun kalo misalkan gak nyaman dia biasanya juga suka gosok-gosok di lantai gitu Jadi menyebabkan anusnya itu bengkak Dan cacingan ini juga bahaya banget kalo misalkan sampai menginfeksi kitten ya Karena kitten-kitten itu kan daya tahan tubuhnya itu masih kurang baik ya Terus kalo misalkan sampai disep juga nutrisinya, darahnya itu udah bisa menyebabkan kematian gitu Untuk cara penelaran ini bisa jadi kucing kalian termakan telur infektif dari si cacing tersebut Ya bisa jadi karena main-main di lingkungan, di tanah gitu ya Biasanya cacing itu berada di tanah Kemudian transplacenta ya dari induk yang misalkan lagi hamil itu bisa ngelain ke anaknya Kemudian juga dari air susu ibu kalo misalkan si anaknya itu sedang menyusui Untuk pemberian obat cacing itu sangat-sangat-sangat-sangat penting ya Selain tadi udah disebutin ya berbagai penyakit ataupun akibat ya yang disebakan oleh cacing Si cacingan ini tuh juga merupakan zoonosis atau penyakit yang bisa melihat ke manusia gitu Untuk mencegah ya kita terkena investasi cacing ini ya Kita harus membersihkan tangan, mencuci tangan dengan air sabun ya setelah main sama anak bul kita Kemudian juga mencuci tangan setelah kita membersihkan litter box ya Bisa juga kita pakai gloss atau saru tangan buat double protection ya Dan membersihkan litter box itu juga minimal satu hari sekali loh ya gak boleh lebih Keluar rumah kalo bisa juga harus menggunakan sendal, kemudian kalo misalkan pulang harus langsung cuci kaki Harus membersihkan lingkungan juga ya tempat tinggal hewan seperti kandang, misalkan juga tempat tidurnya Kemudian lingkungan kita juga harus sering-sering dibersihkan Kalah penting juga kita harus memberikan obat cacing untuk kucing kita secara rutin ya Minimal 3 bulan sekali Apalagi kalo misalkan kucing kalian itu kucing outdoor ya paling gak 2 bulan sekali Oke di video kali ini gue akan menunjukkan ke kalian gimana cara memberikan obat cacing untuk kucing kalian Nah sebenernya ada 2 cara ya Bisa dengan menggunakan drontal ya dengan tablet ini atau menggunakan si revolution Jadi revolution ini memang tidak hanya untuk membunuh kutu aja Tapi dia bisa membunuh cacing-cacing yang biasa menginfeksi kucing kalian gitu Nah untuk drontal sendiri ini harus ya kucing kalian berumur 6 minggu terlebih dahulu ya Kemudian juga beratnya yang minimal 1 kilo Kalau misalkan di bawah itu agak susah untuk membagi-bagi si tablet Karena si tablet ini, tablet ini untuk 4 kilo ya Untuk drontal sendiri ini sebenernya udah cukup untuk membunuh cacing-cacing yang biasa ada di kucing kalian ya Karena spektrumnya ini luas Untuk yang nanya, Kak boleh gak sih pake kombantrin? Nah sebenernya boleh-boleh aja Tapi di kombantrin itu isinya hanya pirata apamuat ya Yang bisa hanya membunuh si tokso karakati Tapi kan kalian gak tau sebenernya cacing yang ada di tubuh kalian itu sekarang apa gitu kan Atau mencegahnya itu apa Nah untuk si drontal sendiri ini karena yang untuk kucing jadi Bisa lah membunuh yang biasanya ada di kucing gitu Jadi ini lebih lengkap lah daripada si kombantrin Jadi kalau misalkan kalian memberikan obat cacing untuk kucing kalian misalkan hari Senin gitu ya Terus besokannya ternyata kalian lihat ada cacing-cacing yang keluar dari fesisnya gitu ya Nah seminggu lagi jadi hari Senin depan itu kalian harus kasih obat cacing lagi Supaya bener-bener cycle-nya itu bener-bener hilang gitu ya Kadang-kadang ada yang jadi telur, ada yang masih jadi larva gitu-gitu Jadi kalau misalkan seminggu lagi kalian kasih itu niscaya Cacing-cacing yang ada di tubuh kucing kalian itu bisa hempas gitu Oke ini udah ale oto hari ini dia mau diberikan obat cacing Nah dia harus ditimbang dulu ya Ini udah ada timbangan Sebenernya kalian kalau misalkan ada timbangan biasa di rumah juga bisa ya Tinggal kalian gendong aja Nanti tinggal dikurangin berat badan kalian berapa ya Antara hasilnya adalah berat badan kucing kalian gitu Jadi ini langsung aja kita timbang Berat badan oto sekarang berapa Kita akan memberikan dia dosis setengah tablet aja gitu Jadi nanti kita bagi dua Oke jadi ini kan tabletnya itu sebenernya ada kayak buat lebih mudah gitu loh cara ngebaginya Jadi udah Tinggal kita bagi aja Bagi dua Namanya cukup mudah Gue akan kasih tau ke kalian gimana sih caranya untuk memberikan obat atau pil ke anabul kalian ya Jadi kita itu posisinya harus ada di belakang dia supaya dia nggak mundur-mundur lagi ya Tangan kita yang kiri itu buat buka mulutnya yang bagian atas nih Buka bagian atas Nah nanti kita sambil megang pil ya kita buka mulutnya pakai jari yang tengah Ya kemudian langsung masukin di paling dalam aja gitu Oke Kita buka Dan Masukin Yeay Oke ini udah ada model kedua kita si Theodore Gue akan nunjukin gimana caranya pakai si Revolution Karena Revolution ini tidak hanya untuk kutu Kutu yang misalnya di badan, kutu yang telinga juga bisa ya untuk todectesinotis Kemudian juga untuk cacing Jadi untuk kalian yang merasa ribet aduh dosis-dosis segala macem Mesti nimbang apa segala macem Dan kenyata kucing kalian juga ada kutu Yaudah pakai ini aja udah mencakup semuanya gitu ya Emang harganya lumayan mahal ya Kalau dodel kan 25 ribu, kalau si Revolution ini 120 ribu kalau gak salah Tapi kalian gak usah ribet Kemudian juga praktis semuanya juga udah bisa terbunuh oleh si Revolution Dan caranya ini juga cukup mudah ya Jadi gue akan menunjukkan Kita itu harus memberikan di daerah tengkuknya ya Di daerah tengkuk Tengkuk tuh daerah sini ya Daerah tengkuk Nah kita itu membagi dua rambutnya Jadi kayak kita bikin alur gitu Alur untuk masih ini di tengkuknya gitu Jadi dibagi dua Rambutnya Setelah kita bagi dua Nah ini kita harus ceklek dulu nih biasanya nih Ceklek dulu untuk buka Keras amat Baru kebuka Kalau ada Gitu ya Baru Nah biasanya nih yang udah dikebelah tadi udah Udah ilang Nah kita belah lagi Bisa langsung kita taruh aja Kenapa ditaruhnya di tengkuk sini Supaya dia gak bisa jilat-jilat ya Kalau udah abis Yang di tadi ini kita tutup aja Supaya Yang gak dijilat-jilat Ataupun temen-temennya kan suka jilat Nah Itu bahaya Nah udah kayak gini Jangan megang-megang anak bro kalian Selama sehari Biarin si obatnya ini meresek Ya jangan dikusek-kusek lagi Abis dikasih dikusek-kusek Yang ada ntar di tangannya kalian Oke sekian video gue kali ini Semoga bermanfaat Semoga kalian lebih aware lagi ya Terhadap penyakit ini Dan kalian juga jadi rajin Untuk memberikan obat cacing untuk kucing kalian Sama lagi untuk kucing-kucing yang suka main di outdoor ya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Bye Sub indo by broth3rmax